oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kita jumpa kembali tentunya masih di channel saya tentunya mengenai elektronik ya berpagi dan segala macam ya berfotorial untuk kali ini saya berada di rumah teman ya lagi servis televisi TV LG ya 14 in ini TV nya sebelumnya ini sudah di servis ya sama teman saya dan belum berhasil ya dan bagaimana caranya untuk mengatasi TV LG mati total ya dan kerusakannya penyebabnya dari apa kita tes dulu ya untuk TV nya oke disini agak berisik ya teman-teman karena disini lagi hujan ya hujan ya lagi hujan jadi agak berisik oke kita langsung saja kita tes untuk TV nya kita lihat untuk lampu indikator nya ya oke teman-teman saya colokkan dulu untuk listriknya seperti ini kita langsung ke TV perhatikan lampu indikator seperti ini lihat oke langsung saja kita cek ke belakang pendulusuran penyebab kerusakannya oke mesin sudah saya bongkar ya sudah saya lepas dari casingnya perhatikan untuk kerusakan seperti ini harus extra hati-hati teman-teman disini karena banyak penyimpanan tegangan yang masih tersimpan ya biasanya untuk kerusakan seperti ini mati total ya untuk regulatornya saya disini untuk TVMG memakai STR teman-teman kalau ada kerusakan dalam regulator ya ataupun di luar dia pasti tersimpan tegangan di elko 400 volt itu ada sengatkan listrik jadi harus dibuang dulu ya teman-teman agar tidak tersengat ya karena teman saya tadi sudah tersengat elko 400 volt ini ya kalau tidak percaya ini kita dilihat lihat aja di ekonometer ya kita kita ukur kita ambil di skala 300 volt teman-teman ini penampakannya ya disini ada elko 400 volt di area regulator ya yang elko paling besar sendiri dan sini ada elko meter ya kita ukur dulu biar teman-teman tau ya ini saya ukur seperti ini seperti ini itu naik ya sekitar 250 ya dia menurun perlahan ya karena dia tersebut area komponensi ini ya jadi untuk membuangnya kita lepas aja untuk solder ya ini solder ya solder seperti ini kita buang dulu untuk elko penyimpanannya seperti ini ya jadi kalau pakai obeng dia akan bedak tuas gitu jadi lebih aman tidak terisik tidak taget misalnya kita langsung buat kita ukur lagi oke tidak ada ya sudah 0 ya ini oke untuk cara mengetahui penyebab kerusakannya ini untuk penyebab kerusakannya bukan di area regulator ya karena untuk kerusakan seperti ini mati total dia bermacam-macam belum pasti di sini ya di regulator belum tentu ya jadi bisa jadi dari daerah sekunder ya daerah sekunder beban ya beban disini banyak beban untuk feedback kita cek dulu horizontal kita cek ya oke cara pengecekannya kita langsung saja oke pertama-tama kita cek dulu untuk tegangannya ya memastikan ada tegangan atau tidak ya oke untuk pengecekan tegangan saya memakai alfometer digital ya seperti ini agar lebih jelas ya oke untuk kabel alfo alfo ya yang kelompok hitam ya kita selipkan di drone ya gitu drone tabung ya lalu kita hidupkan untuk tv-nya kita buka untuk alfometernya di skala 200 saja untuk pin d-plus ya kita cek dulu di d-plus ada disini ya di 123 ya ini berarti di 3 pin menurut 3 ada tulisan disini ada plus kita cek disini kita nyalakan dulu kecetnya nah dia naik turun ya teman-teman ada tegangan lebih kecil turun ada bunyi ya seperti itu jangan jangan lupa kita buang dulu untuk 400 ponnya jangan tinggi ya sudah langsung saja kita lepas dulu untuk horizontal ya transistor disini kita playback begini oke transistornya sudah saya lepas ya ini sudah saya lepas ini normal ya sudah saya cek normal lalu kita nyalakan kembali untuk tv-nya ternyata masih tetap ya masih tidak ada reaksi ya tegangan tidak naik oke kita langkah kedua kita lepas untuk B plus-nya disini ya kita lepas B plus-nya untuk beban regulator ya oke W plus-nya sudah saya lepas ya kalau ingin melepas disepayakan harus benar-benar bersih ya biar tidak tersambung ya oke kita tes lagi tuh tv-nya kita cek tegangannya B plus-nya kita cek disini saja di info 160V ya perhatikan nah tv mulai nyala ya tegangan naik 112 113 lampindikator menyala berarti tv ini kerusakannya ada pada playback ya playback disini yang rusak ya sudah pasti ini yang rusak ya tinggal kita ganti saja seperti itu ya kita ganti dengan yang baru ya kita otw dulu ke tukuk oke teman-teman kita lanjut ya kita lanjut untuk pemasangan playback ya untuk pemasangan playback disini saya memakai nomor seri 154 177 B ya itu kelihatan ya dan untuk yang asli yang pertama yang pertama nomor serinya ini dengan nomor seri 6174 V 6002 bagi bagi ya oke oke kita lanjut untuk tes ya untuk tes televisinya apakah sudah hidup ya kita pasang dulu untuk soketnya disini dan kita balik untuk mesinnya teman-teman sambil kita ukur ya teman-teman untuk tegangan V plus nya ya disini V plus nya oke kita langsung nyalakan TV nya sambil kita cek untuk tegangan V plus nya kita nyalakan TV B plus naik TV nya oke teman-teman kita tes saja untuk televisinya ya kita nyalakan dulu televisinya oke TV menyala oke sudah ada gambar di layar berarti TV sudah siap dibungkus ya oke terima kasih banyak sudah menonton video saya sampai selesai semoga video saya bermanfaat bagi kalian sukses selalu salam dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati